Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Nah oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu Nah oke teman-teman di kesempatan video kali ini admin akan membahas ya bagaimana caranya meminjam uang di aplikasi Lainbank Nah disini saya itu belum mempunyai aplikasi jadi disini saya akan download terlebih dahulu ya di playstore teman-teman Silahkan kalian tulis saja Lainbank Nah seperti ini ya kita cari saja Nah oke teman-teman aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman bisa dilihat disini kita bisa langsung klik install saja Nah jika kalian itu juga belum mempunyai aplikasinya silahkan kalian bisa install terlebih dahulu ya teman-teman Nah disini itu ada tentang aplikasinya nah bisa kalian lihat ya Nah kemudian disini tentang aplikasi kita bisa lihat dulu juga teman-teman Tentang aplikasi bebas biaya admin satu-satunya kartu dengan Friendly credit limit dalam hitungan menit Nah ada banyak Nah ini saya sudah berhasil menginstallnya teman-teman Nah jadi disini saya akan mulai saja percobaan untuk meminjam uang di aplikasi Lainbank Nah disini saya klik buka Nah ini ada akses izin ya teman-teman Mohon berikan izin akses untuk gunaan Lainbank Yang lebih nyaman ini ada izin kamera, izin kontak, lokasi, galeri, foto, mikrofon, notifikasi, autentikasi, biometrik, dan telepon Status telepon, pengalaman yang lebih baik ya Ini dia disini kita izinkan semuanya Nah dengan cara klik OK Pengalaman baru Lainbank mulai dengan LainID Anda ini ya kita klik saja mulai dengan LainID Nah ini tuh kita bisa gunakan menghubungkan Lainbank ya teman-teman Jadi jika kalian itu sudah mempunyai aplikasi Lain Silahkan kalian hubungkan saja Nah jika kalian itu belum mempunyai silahkan kalian klik yang lewati Nah seperti ini ya Ini ada syarat dan ketentuan pendaptaran aplikasi Lainbanknya Hanabank ini ada definisinya ada ya Ini banyak banget silahkan kalian bisa baca-baca dulu Atau kalian bisa scroll saja sampai ke bawah Kemudian jika sudah kita klik setuju Oke ini disini tuh kita disuruh untuk memasukkan nomor telepon ya teman-teman Kita disini memasukkan nomor telepon yang masih aktif teman-teman Karena ini itu nanti digunakan untuk mendapatkan kode OTPnya Ini disini ada tulisan kirim OTP kita klik saja Oke ini kita tunggu dulu hingga menerima kode OTPnya Nah saya sudah masuk ya Tadi sudah mendapatkan kode OTP secara otomatis Dan diisi secara otomatis Kemudian disini kita membuat password teman-teman Disini silahkan kalian masukkan passwordnya Nah jika sudah diisikan passwordnya teman-teman Silahkan kalian klik saja lanjut Nah kemudian disini kita konfirmasi password lagi ya teman-teman Jadi kalian silahkan masukkan password yang barusan tadi kalian buat Silahkan kalian masukkan saja karena ini Untuk memastikan bahwa kalian itu tadi tidak salah ketik ya Nah disini kita masukkan lagi Nah jika sudah diisikan lagi ya konfirmasi passwordnya Silahkan kita klik lanjut Nah kita izinkan ya lokasi perangkat saat aplikasi digunakan ini Kita klik lain kali ya Nah ini ada petunjuk ya Ini bisa kita langsung cek kredit limitmu sekarang Disini dan ini ada buka tabungan sekarang Disini saya klik ya yang cek kredit limitmu sekarang Diklik seperti ini Oke teman-teman kita disini bisa langsung memulai untuk cek kredit limit teman-teman Nah prosesnya mudah hanya dengan KTP ya Bisa kapan saja dan prosesnya itu cepat teman-teman Disini kita langsung mulai saja cek kredit limit Kita klik Nah ini verifikasi akun lain Anda disini kita lewati Oke ini ada informasi ya mengenai aplikasinya Disini kita bisa klik setuju Disini kita bisa klik kirim OTP Nah seperti ini teman-teman Kita itu disuruh untuk verifikasi KTP teman-teman Jadi silakan kalian ambil KTP kalian ya teman-teman Kemudian disini kita bisa ambil fotonya Cara mengambil fotonya itu Yang ini panduannya itu seperti ini Siapkan KTP asli kamu Ambil foto dengan posisi Pastikan kondisi KTP kamu dalam keadaan baik Tidak patah ya Dan dapat terbaca jelas mulai foto Dan pastikan tidak menggunakan fitur flash seperti itu ya teman-teman Jadi harus jelas dan sesuai bingkai yang telah disediakan teman-teman Seperti itu disini kita klik saja ambil foto Nah ini kita klik saja aplikasi digunakan ini juga ya izinkan Oke kemudian kita sesuaikan KTP kita ke dalam bingkai ini ya teman-teman Nah seperti ini kemudian kita klik ya Oke nah ini KTPnya Nah itu nomor KTPnya dan nama lengkapnya ini itu sudah terisi secara otomatis ya teman-teman Kemudian langkah selanjutnya kita isikan tanggal lahirnya Kita pilih kita tanggal lahirnya ya Berapa kemudian disini tempat lahir juga diisi ya Kemudian alamat domisilinya juga diisi Oke jika sudah diisi teman-teman kalian bisa checklist ya seperti ini Kemudian disini nanti kalian itu bisa klik lanjut Nah ini check limit kredit Anda ya kita tunggu sebentar Nah proses ini tuh prosesnya lumayan lama Nanti saya akan kembali lagi jika saya sudah menerima limit kreditnya teman-teman Nah teman-teman ternyata itu saya belum bisa ya teman-teman Saat ini Anda belum memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman Nah ini ya teman-teman saya itu belum berhasil Mungkin karena saya itu lokasinya itu berada di dua Jabodetabek teman-teman Karena setahu saya itu lokasinya itu harus di Jabodetabek Nah seperti itu teman-teman Jadi buat kalian yang berada di Jabodetabek Atau kalian itu bisa mengajukannya Tetapi yang belum bisa ya Ada di Jabodetabek dan Surabaya Kalian itu belum bisa mengajukan teman-teman Nah seperti itu jadi disini saya mohon maaf sekali lagi teman-teman Saya itu belum bisa mereview jadi seperti itu ya Teman-teman mohon maaf sekali lagi Oke mungkin itu saja video dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih